Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Anton Official dan di video kali ini admin akan coba membahas cara registrasi akun bank permata secara online tanpa kecabang teman-teman ya nah jadi disini admin akan menjelaskan cara registrasi ini untuk kelanjutan cara mendapatkan bonus yang cashback 100 ribu rupiah tadi di event mocha ya, ex permata ya oke jadi disini teman-teman karena disini lebih awal kita memiliki akun bank permata dan buat kalian yang masih belum bergabung di bank permata silahkan teman-teman simak terus videonya untuk cara pendaftaran di akun bank permata jadi disini teman-teman banyak sekali promo-promo yang bisa kita manfaatkan untuk akun bank permata ya seperti ini bisa kita dapatkan juga ini bayar dengan kiru pay dapat cashback hingga 50 ribu nah promo ini juga hingga 31 Agustus ya jadi lumayan banget teman-teman ya jadi banyak sekali ya promo-promo untuk aplikasi permata bank ini seperti ini di bawah juga berkah ramadhan bayar takian dapat cashback 115 ribu rupiah dan kedua di bawah ini juga ada ramadhan seru dapat diskon hingga 150 ribu rupiah jadi itu beberapa promo teman-teman karena disini kita fokus untuk cara pendaftaran langsung kita ya ke halaman untuk aplikasi mobile permata ya teman-teman ya jadi disini setelah kalian download aplikasi permata mobile X ini disini halaman awalnya teman-teman untuk registrasi langsung saja ya kita ke caranya disini kita klik ya mulai ya oke jadi setelah masuk kesini apakah kamu punya rekening permata bank kita klik tidak ya bagi yang belum mempunyai kita klik tidak oke mohon ditunggu teman-teman prosesnya nah jadi setelah seperti ini tampilan awalnya teman-teman disini ya berhubung karena sinyalnya juga agak sedikit lelet ya teman-teman ya berikutnya disini bisa kita klik perbankan ya nah berikutnya disini setelah kita memilih perbankan disini kita pilih rekening tabungan ya kita klik disini rekening tabungan oke nah jadi setelah disini teman-teman disini ada dua macam ya ada regular ada syariah ya nah jadi untuk teman-teman semua ya tergantung yang mana yang kalian pilih dan disini saya pilih regular aja ya untuk mendaftarnya dan kemudian disini ada beberapa macam ya produk untuk ATM nya disini ada tabungan payroll dan disini ada permata misafing kemudian permata tabungan air asia kemudian teman-teman permata tabungan bebas dan disini permata tabungan optima ya jadi disini saya pilih permata misafing ya disini tabungan untuk gaya hidup kekinian dengan cashback hingga 30% oh lumayan juga ini ya kita klik apply ya kemudian disini kita klik di bawah ini ya untuk ke keranjang oke mohon ditunggu sobatku nah selanjutnya setelah muncul tampil yang seperti ini disini kita klik mulai pengajuan satu produk ya kita klik disini oke jadi disini teman-teman tanpa kita ke cabang bank permata disini udah langsung bisa kita buka melalui handphone aja ya dari rumah pun bisa ya kita klik lanjut ya disini perlu kita ikuti langkah-langkah yang pertama persiapkan KTP mu kemudian mengikuti instruksi untuk ambil foto selfie ya disini kita klik lanjut ya teman-teman ya oke nah berikutnya disini kita memfotokan KTP ya kita fotokan KTP terlebih dahulu sobatku ya oke setelah kita memfotokan KTP pastikan nomor niklian itu sudah betul ya teman-teman ya kemudian kita klik lanjut lagi ya disini ya di bawah kita klik next selanjutnya disini kita diminta untuk verifikasi wajah ya oke kita coba verifikasi wajah terlebih dahulu jadi setelah kita selesai verifikasi muka disini langsung diarahkan kita untuk mengisi tempat tanggal lahir kita ya atau tempat lahir ya oke jadi disini kita isi tempat lahir ya silahkan diisi teman-teman sesuai dengan KTP kalian masing-masing oke oke nah setelah itu kita klik lanjut lagi ya berikutnya kapan tanggal lahir kalian ya silahkan diisi tanggal lahir masing-masing ya sobatku oke kemudian kita klik lanjut ya setelah kalian isi tanggal lahir kita klik lanjut berikutnya teman-teman disini silahkan masukkan nama lengkap kamu sesuai dengan KTP ya kita isi nah selanjutnya disini kita klik lanjut lagi berikutnya disini kita pilih atau kita masukkan silahkan masukkan nama alias kamu ya nama alias ini bisa kita lewatin juga ini teman-teman ya kita lewatin aja berikutnya siapa nama ibu kandung ya nama ibu kandung ya kita klik selanjutnya kita lanjutkan lagi berikutnya disini apa jenis kelamin kamu kita klik ya sesuaikan dengan jenis kelamin kalian masing-masing ya sobatku kemudian apa status perkawinan kamu ya disini kita pilih kemudian apa pendidikan terakhir kamu ya oke kita pilih disini kita pilih yang mana oke disini kita coba lihat dulu ya oke jadi di bawah ini bisa kita pilih juga ya kalian pilih sesuaikan aja sesuai KTP kalian ya kemudian apa agama kamu ya disini kita pilih agama sesuai KTP berikutnya teman-teman disini silahkan masukkan alamat kamu sesuai dengan KTP ya kita isi dulu oke jadi setelah kita selesai mengisi teman-teman dimulai dari alamat ya yang barisan pertama ini dan barisan kedua tidak diwajibkan ya kemudian nomor rumah selanjutnya teman-teman RT RW tidak diwajibkan kemudian ke lurahan atau kecamatan nah untuk pengisian ini bisa kalian cari saja nanti kecamatan kalian masing-masing baru kalian klik searching ya itu muncul nanti kemudian disini kita klik lanjut lagi nah berikutnya apakah alamat nomisili kamu sama dengan KTP kalau misalnya sama silahkan klik ya kalau tidak juga silahkan klik tidak ya oke kalau tidak kita klik tidak kemudian disini kita klik alamat untuk domisili kita oke kita isi dulu ya teman-teman ya dimulai dari alamat nomor rumah RT RW ke lurahannya oke coba saya isi oke setelah kita isi disini teman-teman kita klik lanjut lagi ya nah berikutnya disini kita tuliskan nomor telepon kita ya oke kita tulis nomor HP oke berikutnya kita klik oke ya nah kemudian disini kita isi kode OTP yang telah dikirimkan ya teman-teman ya kita coba isikan dulu OTPnya oke nah kemudian disini kita masukkan email ya coba kita isikan email terlebih dahulu oke setelah itu kita klik lanjut lagi kemudian disini kita masukkan silahkan buat user ID untuk mengakses permata mobile X ya jadi disini teman-teman terdiri dari kombinasi huruf dan angka ya tidak menggunakan spasi dan simbol oke kita coba masukkan teman-teman huruf dan angka oke berikutnya disini kita klik lanjut lagi nah selanjutnya disini kita disuruh untuk membuat password ya nah passwordnya ini teman-teman itu bisa kita minimal 8 karakter alfanumber dan memperhatikan huruf besar atau kecil ya oke jadi kita buat disini ada huruf kecil dan besar ya teman-teman ya oke kemudian disini kita konfirmasi di bawah nah berikutnya kita klik lanjut lagi ya selanjutnya teman-teman disini mohon konfirmasi email dan user ID kamu untuk akun permata mobile X oke jadi disini kita konfirmasi ya kemudian disini apa tujuan pembukaan rekening ya oke disini kita transaksi via bank menyimpan dana investasi, pembayaran, pinjaman dan disini bisa kita pilih saja menyimpan dana ya berikutnya apa tujuan penggunaan akun keperluan hidup, biaya usaha, simpan, investasi-investasi program tax amnesty kemudian kita klik simpan saja ya sumber dana ya disini bisa kita buat dari gaji saja ya kemudian berapa kali perkiraan penarikan dana kamu setiap bulan ya jadi disini bisa kita buat 0 sampai 10 kali ya kemudian berapa besar perkiraan penarikan dana kamu setiap bulan ya disini kurang ya kurang dari 40 juta kemudian berapa kali perkiraan setoran dana kamu setiap bulan ya kita 0 dari 10 ya berapa besar perkiraan setoran dana kamu setiap bulannya kurang dari 10 juta apakah jenis pekerjaanmu disini kita coba tulis ya dibawah ini kita coba sesuaikan yang di KTP ya kemudian disini teman-teman sudah selesai ya kita klik konfirmasi ya kita klik berikutnya teman-teman syar dan ketentuan perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan termasuk ketentuan otoritas jasa keuangan saya menyatakan telah menyetujui dan memahami akan patuh terhadap ketentuan yang berlaku ya disini teman-teman saya menyatakan bahwa saya bukan warga negara dan atau penduduk Amerika Serikat atau negara anggota kelompok 20G20 ya disini kita klik kemudian kita klik ya berikutnya kita konfirmasi apakah kamu saat ini sedang berada di cabang atau sales boat permata bank kita klik tidak ya oke kemudian kartu kamu akan dikirimkan ke alamat surat menyurat kamu ya alamat domisili tadi yang kita buat ya kita klik lanjut oke berikutnya teman-teman disini terima kasih ya telah bergabung kita klik selesai ya teman-teman ya oke oke teman-teman ternyata langsung di verifikasi ya disini sudah masuk kita emailnya disini bisa kita lihat emailnya ya sudah langsung selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses registrasi online permata mobile dan disini tinggal login aja kita ya coba kita login ke aplikasinya teman-teman ya atau kita masuk ke akun mobile banking kita ya disini ya oke disini coba kita lihat disini sudah masuk sebenarnya oke nah ini sudah langsung masuk oke jadi sudah langsung di registrasi teman-teman ya atau sudah langsung berhasil registrasi ya oke seperti ini tampilannya rupanya nah disini bisa kita lihat ya tampilan akun disini oke berhasil ya nah disini teman-teman seperti ini ya oke jadi kira-kira bagi teman-teman semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati